Iya kan? Iya, itu aja santai aja lah. Cuman itu harapan saya. Tapi ya saya juga gak bisa melarang untuk hal itu. Karena kan masing-masing punya hak kan. Kalian bicara tak mungkin... Betul-betulnya gini aja. Tidak lebih cakep nih sekarang. Ah, selalu dulu juga cakep. Kalau untuk mungkin sekarang menjaga bukan ada anak-anak. Ini gimana nih? Ya dijaga aja semampunya lah. Namanya juga manusia ya kan. Pasti ada lupa aja. Ini mungkin kayak ada seminggu berapa kali sih main dengan anak-anak? Dengan anak-anak setiap hari lah kalau di rumah. Mungkin sama aja-maja lah. Kalau jarang tuh ya sama aja-maja. Kalau untuk kecewaan sendiri dengan sama-maja apa sih? Kecewa apa? Ya kecewa dengan... Gak ada. Saya mah gak ada kecewaan dari dulu juga. Gak ada. Gak ada kecewa-kecewa. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas, sudahlah. Menitizen juga udah gak usah ujat sana-ujat sini. Maafin aja lah. Kalau ada sama. Tapi soal ya matahari istri, Kakak akan membalik sebuah pemberian dan pasal itu bakalan beneran diberkati? Ya gak tau. Saya juga gak tau. Ya udah, yang jelas. Kan saya sebagai ayam punya kewajiban. Kau itu punya kewajiban. Itu kan berita-berita dulu yang diatap lah itu kan. Saya pikir... Ya udah lah. Gak usah jadi... Jadi besar-besar. Kan kayak seolah-olah kita tuh saling disindir. Karena gak ada. Gak ada nih yang sekalipun untuk disindir. Itu hanya lengkapan. Berlinduan sama gigi. Terus disambung-sambungin lah sama... Apa namanya... Hoklum-hoklum lah gitu. Jadinya... Dih, perlu setelah itu. Kenapa merasa kecewa gak sih kan dengan ada postingan itu? Apa? Merasa kecewa gak sih kan? Merasa kecewa gak sih kan? Dengan sikap dia maksudnya ada postingan tidak boleh membiayai. Jadi kan itu anak akang sendiri gitu. Ya masing-masing punya cara ya kan? Ya kenapa mesti perlu kecewa kan? Saya bukan siapa-siapanya. Ya kan? Ya kan saya bukan siapa-siapanya. Gak perlu kita kecewa ya udah. Masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah. Udah aja gak apa-apa. Mungkin waktu dia wawak. Gak mungkin gak ya? Waduh. Kayaknya banyak netizen yang mau jalan pergabungan sendiri. Tapi sekarang malah terbalik netizen. Ah masih ada juga. Masih ada juga. Masih ada juga. Ya udah mau gimana lagi. Udah berjalan kok gitu loh. Udah... Ya kita nikmatin aja apapun gitu lah. Yang jelas kan. Yang terpenting itu manusia itu kan. Mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya saya kan. Kuatnya anak-anak saya. Kesabaran kan gitu. Itu poin yang terpenting. Dan kita juga gak merasa bangga kok. Saat ini kita di... Puji-puji gitu loh. Masih banyak kekurangan yang harus kita... Eee... Benahi. Kang pun ternak. Dari selesai. Bangar bangar. Kenapa ini juga meminta untuk berundi menafkai kami. Ini sampai yang ada ini sekitar kan. Gak ada. Gak ada. Itu ungkapan aja. Itu emosional. Emosional kan dari awal juga. Saya... Saya kasih tau sama semuanya. Udah lah. Gak usah hujat sama hujat sini. Eee... Itu ungkapan emosional. Emosional aja. Sebagai manusia lah. Maafin aja lah. Kehilapan aja itu. Itu aja. Betul sampai saat ini maafin. Masih dilangkapi. Gak masih. Kan itu kewajiban saya sama anak saya. Masih diterima. Masih diambil mobil yang akan ngasih. Apanya? Mobil yang... Loh kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya. Gak boleh. Kita ambil lagi. Ya udah gitu. Yang penting. Kita sebagai orang tua masih punya kewajiban. Kang kemarin Iki konser ada omongan-omongan dari Natali gak sih Kang? Apa? Omongan apa? Kayak ucapan atau apa gitu. Selamat. Selamat. Apa gitu. Habis konser di Malaysia. Gak ada. Kan kita udah berpisah. Gak. Kita udah berpisah Mas Ian. Ucapin berpisah. Kita hidupnya kan sudah masing-masing. Kita tidak terlalu banyak berharap atas itu. Yang penting kan komunikasi sama Ajam. Kalau untuk saat ini ya. Ajam juga kan masih kecil ya. Hiko sulit gak sih Kang? Udah. Tapi sama neneknya. Sama neneknya ya. Sekalian saya juga menggarifikasi. Karena tidak ada niat sekalipun untuk kecil. Dan itu kan ditulis sama salah satu akun yang... Seolah-olah saya itu menyentuh yang gak ada. Demi Allah Rasulullah gak ada. Itu hanya kekangenan saya sama Hiki. Dulu waktu Hiki masih kecil. Kupiluk main. Itu aja sih setelah. Gak ada. Gak ada sama sekali. Dan... Saya udah... Udah... Tidak mau... Apa ya. Tidak mau ribut lagi lah. Gapain gak ada ya. Tidak mau ribut lagi. Tapi sekarang terlihat lebih happy nih kan. Oh happy kan sama... Waktu dihujat juga happy. Sama happy aja. Karena kita punya mindset sendiri ya kan. Mau dihujat bagaimana kita yang penting happy. Karena kebahagiaan itu susah dicari dari orang lain. Didapatkan dari orang lain susah. Kita yang bisa mendapatkannya sendiri. Jadi kalau kita sendiri ya bikin. Bahagia aja. Apa itu harapan depannya langsulet? Harapannya jangan ada potongan-potongan video. Hahaha. Kalian sekurutnya ya. Potongan-potongan video. Yang mengakibatkan orang itu berasurusi. Karena netizen itu cepat banget dengan teknel dan judul. Terus janganlah disambung-sambungkan. Saya posting begini. Sambungin. Saya posting begini. Seolah-olah saya menyendir. Padahal kan gak akan. Tapi ya itu hak. Kalian juga untuk melakukan hal itu. Kan urusan nanti dosa apa enggaknya. Kan urusan kalian sama Tuhan. Ya kan? Iya. Itu aja santai aja lah. Cuman itu harapan saya. Tapi ya saya juga gak bisa melarang. Untuk hal itu. Karena kan masing-masing punya hak kan gitu. Kalau bisa melihat. Mungkin melihat Natalie sekarang lebih cantik tanpa hijab sebenarnya. Tanpa hijab gimana? Dia dari dulu juga cantik kok. Kalau untuk urusan masalah hijab. Dan tidaknya kan itu urusan dia. Tuh. Saya juga gak menyuruh dia untuk berhijab. Kan gitu. Tapi kalau dari Kang Sule ini lebih suka Natalie yang berhijab? Aku apapun suka. Karena kita sebagai human. Sebagai manusia harus suka. Karena setiap manusia diberi pincelekan pasti ada kebaikan. Karena yang aku lihat adalah kebaikan itu. Artinya kan banyak narasi di netizen yang mengatakan bahwa sebelumnya Natalie memakai hijab karena Kang Sule. Oh enggak. Oh enggak. Oh enggak. Dia sendiri. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya tiba-tiba dia pakai hijab. Ya saya seneng dong. Dan gak ada suruhan. Apapun. Kalau tadi kan Kang Tali upgrade diri. Ini bukan kerja. Bukan setelah percayaan. Terus Kang Sule juga ada beberapa meter setelah percayaan. Setelah percayaan. Penampilannya makin fresh ini. Ini untuk upgrade diri kan? Atau gimana nih Kak? Nah enggak. Aku perasaan aku biasa aja. Ini mah justru saya tanya gara-gara bleaching. Gagal. Kamu di luar main apa nih? Enggak. Tadinya mau abu-abu. Cuman rontok. Melepuh semuanya. Jadinya dipenekin begini. Jadi kayak host pagi-pagi ambil. Gak. Gak. Susah banget ya namanya. Gak. 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 Gak ada. Gak ada apa-apa lah. Saya pikir. Sudahlah. Kita berpikiran positif aja lah. Jadi. Hentikan sajalah. Sudah pemutang saya. Karena. Karena. Cicak digital kan pasti akan terus ada. Kasian anak saya lah. Kasian ajam lah gitu ya. Jadi. Please. Jangan ada uploadan-uploadan yang udah jelas lagi lah. Untuk. Keluarga saya lagi. Tapi ya itu terserah sih. Saya juga gak bisa. Ya. Yang penting disini ya saya mewakili mungkin mewakili ajam. Minta maaf atas kedaduhan ini. Buat semuanya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari semua inilah. Dapatkan ilmu dari semua ini. Saya mewakili ajam. Mohon maaf. Buat semuanya ya. Jangan. Jangan. Jangan diperbesar lagi. Jangan diperkeruh lagi. Kasian ibu-ibu yang suka scroll-scroll tiktok ya. Jadinya. Mempunyai asumsi dan mempunyai pikiran negatif gitu. Dalam tulisan itu. Itulah itu. Ya. Oke. Boleh. Sayang.